Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Nama saya Rani dan saya membuat audio library di youtube channel saya Dan kemarin kita sudah membaca buku yang pertama yaitu buku seni untuk bersikap bodoh amat Dan yang kedua kali ini saya akan membacakan buku untuk kalian Seperti yang saya sudah buat video juga 5 buku rekomendasi dari Bill Gates Dan saya akan mencoba membacakan yang pertama yaitu buku berjudul Gerot Namun disini saya tidak membacakan secara keseluruhan buku itu Karena buku itu berjumlah 664 halaman Dan saya hanya membacakan reviewnya, review dari Bill Gates Dan juga saya akan tambahkan review dari saya teman-teman Terima kasih, selamat menyimak Cukup informasi aja kalau saya sudah membeli buku Gerot ini Berupa e-booknya dari marketplace Google ya Google Book Dan buku ini belum ada di mana-mana Maksudnya belum ada PDF-nya digratiskan di mana-mana Karena memang masih baru dan masih dijual secara resmi oleh marketplace penjual buku di internet ya Seperti Amazon, Kindle, atau Goodreads Atau yang lain-lain ya banyak ya Oke teman-teman Selanjutnya saya akan ceritakan tentang penulis terlebih dahulu ya Jadi Faklav Smil Atau cara mengejanya katanya Faklav Smil Dia lahir tahun 1943 Di tanggal 9 Desember Dia adalah ilmuwan dan analisis kebijakan Ceko-Kanada Dia adalah Profesor Emeritus yang terhormatnya Di Fakultas Kelingkungan di Universitas Manitoba di Winnipeg, Manitoba, Kanada Beliau lahir selama Perang Dunia di Jerman Protektorat Bohemia dan Moravia, Republik Ceko saat ini Ayahnya adalah seorang perwira polisi dan ibunya adalah seorang penjaga buku Tumbuh di kota pegunungan terpencil di daerah Leysen Smil memotong kayu setiap hari untuk menjaga rumah tetap panas Ini memberikan pelajaran awal dalam efisiensi dan kepadatan energi Smil menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Charles di Praha Di mana ia mengambil 35 kelas seminggu 10 bulan setahun selama 5 tahun Mereka mengajari saya alam dari geologi hingga awan Setelah lulus, ia menolak bergabung dengan partai komunis Karena dianggap merusak prospek pekerjaannya Meskipun ia mendapat pekerjaan di kantor perencanaan regional Dia menikahi Eva yang sedang belajar menjadi dokter Pada tahun 1969 Setelah invasi Soviet ke Cekoslovakia dan juga setelah kelulusan Eva Smil berimigrasi ke Amerika Serikat Meninggalkan negara itu berbulan-bulan sebelum larangan pepergian Soviet menutup perpatasan Itu bukan pengorbanan kecil Selama 2 tahun berikutnya, Smil menyelesaikan gelar doktor dalam geografi di Sekolah Tinggi Ilmu Bumi dan Mineral dari Universitas Negeri Pensilvania Smil skeptis bahwa akan ada transisi cepat ke energi bersih Percaya itu akan memakan waktu lebih lama daripada yang diprediksi banyak orang Smil berkata, saya tidak pernah salah dalam masalah energi dan lingkungan utama ini Karena saya tidak punya apa-apa untuk dijual Tidak seperti banyak perusahaan energi dan politisi Smil mencatat tahun 2018 bahwa patu bara, minyak, dan gas alam masih memasok 90 energi primer dunia Terlepas dari beberapa dekade pertumbuhan dalam teknologi energi yang terbarukan yang lebih baru Dia menekankan bahwa tantangan jangka panjang terbesar di sektor industri adalah mengganti karbon fosil yang digunakan dalam produksi besi semen, amonia, dan plastik primer Yang menyumbang 15% dari total konsumsi karbon bakar fosil secara global Dia adalah anggota Royal Society of Canada dan penerima American Association for Advancement of Science Award Untuk pemahaman publik tentang sains dan teknologi pada tahun 2000 Dan tahun 2010, ia ditunjuk oleh majalah kebijakan luar negeri untuk daftar 100 pemikir global top Pada 2013, ia diangkat oleh gubernur general ke Ordo, Canada Pada musim bubur 2013, ia adalah EADS, Distinguished Visitor di American Academy di Berlin Dia telah menjadi pembicara yang diundang di lebih dari 300 konferensi dan loka karya di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Asia, Afrika Telah memberikan kuliah di banyak universitas di Amerika Utara, Eropa, Asia Timur Dan telah bekerja sebagai konsultan untuk banyak Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lembaga internasional Kerot ini merupakan buku yang ke-39 Dia banyak menulis juga tentang artikel-artikel Jadi sudah banyak buku yang ditulis ya Dan Mr. Fast Love Smil ini sudah membaca buku yang tebal-tebal itu sekitar sampai usianya sekarang ya 80 buku per tahun dia baca Selama 50 tahun dia sudah membaca seperti itu Dan beliau ini tidak punya telepon, tidak punya Facebook, tidak seperti kita-kita ya sibuk dengan sosial media Jadi Mr. Prof. Fast Love Smil ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Memang sih bagi sebanyak orang membaca itu membosankan gitu Tapi mungkin banyak yang tidak suka gitu Tapi ternyata membaca itu kan ada manfaatnya ya Dan dari membaca itu kita banyak dapat ilmu pengetahuan gitu Oke teman-teman walaupun kalian bosan sama seperti saya kadang membaca bosan apalagi buku ini sangat berat Untuk kalian yang gak suka membacanya mungkin bisa baca pelan-pelan gitu Supaya bisa memahami isi dari buku tersebut Apa gitu ya Oke teman-teman itu sekitar sekilas dari penulis buku Grot Yang saya baru membaca satu aja dari bukunya Mungkin lain kali saya akan berminat untuk membaca seluruh buku-buku yang beliau tulis ya Jadi Bill Gates itu merupakan fans buku-buku Fast Love Smil ini Dia menantikan buku-bukunya ini sama seperti menantikan film Star Trek ya serial film Star Trek Jadi tidak ada buku-buku yang dinantikan seperti dia menantikan buku dari Fast Love Smil ini Jadi kalau yang sekarang lagi rame ya Tentang konspirasi Bill Gates yang ada sampai di Indonesia juga ya Bahkan ada kemarin saya lihat video seseorang yang bernama Jay Ling ya Membahas tentang konspirasi Bill Gates gitu macemnya bahwa virus ini tidak berbahaya Dan bahkan lebih berbahaya dan memberdarah daripada virus ini Saya tidak mau membahas itu ya karena masih belum ada kejelasannya gitu Bahkan kita gak bisa ngejudge seperti itu aja tidak belum ada bukti gitu Jadi gak bisa asal sembarang ngomong ya Contohnya kayak di Amerika memang cerita-cerita seperti itu memang sedang ramai ya Terutama pendukung-pendukung Trump yang seperti membuat cerita konspirasi ini berkembang Yaitu bahwa Bill Gates menciptakan virus ini gitu Lewat yayasan yang dia punya gitu Melania Foundation Tapi itu kan tidak ada bukti ya maksudnya kita gak bisa dong nuduh begitu aja Nah lebih baik sebelum kita dapat kepastian kejelasannya Lebih baik kita belajar apa yang kira-kira apa yang Bill Gates itu Baca buku apa gitu dan juga jalan berpikirnya seperti apa Karena Bill Gates itu kan orang terkaya di dunia nomor dua ya Dan kekayaannya itu kekayaan orang-orang kaya ini Sama dengan sepertiga manusia di dunia ini ya Jadi bukan orang yang biasa-biasa memang gitu Tapi dia membocorkan rahasia buku apa yang dia baca gitu Dan menurut saya itu menarik ya Karena kita dari situ juga bagitahu kebiasaan dia membaca apa gitu Saya akan bacakan review dari Bill Gates Yang dia tulis di Bill Gates note Bisa bisa follow kalau kalian mau Jadi Bill Gates mengatakan Setelah astronot Rusty's keyword memandang ke bawah bumi dari luar angkasa Untuk pertama kalinya dia menggambarkan perasaan kagum yang telah menjadi hal biasa Pagi hampir setiap penjelajah luar angkasa Sejak Anda menyadari bahwa pada benda biru dan putih kecil itu ada segala sesuatu yang Berarti Anda semua sejarah musik dan puisi dan seni dan kematian, kelahiran, cinta Semua itu di tempat kecil di luar sana Anda dapat menutupi dengan ibu jari Anda Nasa menyebut realisasi ini efek ikhtisar Tidak peduli dari negara Anda mana berasal Anda kembali dari ruang angkasa dengan perasaan bahwa rumah kami kecil, rapuh dan sesuatu yang perlu kami lindungi Siapapun yang membaca buku Grove, buku ketiga sembilan Dari seorang pemikir favorit saya Yaitu Faklav Smil, Profesor Ceko, Kanada Mendekati hal-hal dari sudut pandang ilmuwan, bukan astronot Tetapi ia mencapai kesimpulan yang sama Bahwa bumi rapuh dan sebelum terlambat kita harus memulai Dengan sungguh-sungguh pada yang paling esensial Pemen dasar untuk membuat pertumbuhan di masa depan sesuai dengan pelestarian jangka panjang Dari satu-satunya biosfer yang kita miliki Jadi menurut Faklav Smil bahwa segala pertumbuhan itu harus dihentikan Ternyata dari sini teman-teman Kalau mau dihubungkan sebagai konspirasi Ternyata ide dari isi printnya Bill Gates tentang pertumbuhan yang harus dihentikan Penelitian itu dari penelitian dari analisa dari buku-buku Faklav Smil ini Bill Gates juga bilang Sebelum saya membahas bagaimana Smil sampai pada kesimpulan ini Saya harus memperingatkan Anda Meskipun growth atau pertumbuhan adalah sintetis brilian Dari segala sesuatu yang dapat kita pelajari Dari pola pertumbuhan di dunia alami dan buatan manusia Itu bukan untuk semua orang Buku ini memiliki 99 halaman referensi Seperti yang ditulis Smil Tujuan saya adalah untuk menerangi varietas pertumbuhan Dalam perspektif evolusi dan historis Dan karenanya untuk menghargai pencapaian dan batasan pertumbuhan dalam peradaban modern Sederhananya buku ini membahas realitas ketika mengatur pertumbuhan semuanya Menjadi perspektif evolusi dan sejarah jangka panjang Dan melakukannya dalam istilah kuantitatif yang ketat Ketika Smil mengatakan pertumbuhan segalanya Ia berarti segalanya Bab satu memperkenalkan banyak detail teknis Di balik tiga kurva pertumbuhan paling umum Yang terlihat di lingkungan alami dan buatan kita Linear, eksponensial, dan hiperbolik Bahkan jika Anda tidak menyukai matematika Jangan biarkan bab ini membuat Anda takut Kata Bill Gates Karena ini membuat poin yang sangat penting Ini menghancurkan gagasan Bahwa Anda dapat mengambil kurva pertumbuhan awal Untuk pengembangan tertentu Pengambilan smartphone misalnya Yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi masa depan Ya, salah satu pendiri Intel, Gordon Moore Membuat prediksi mengejutkan Akurat tentang pertumbuhan eksponensial Dalam jumlah transistor pada sebuah chip Tetapi bahkan hukum itu Kemungkinan mencapai akhir dari masa manfaatnya Transistor sekarang sangat kecil Kami mengalami masalah sehingga lebih kecil Beberapa bab selanjutnya mulai lebih mudah diikuti Bab dua adalah tentang pertumbuhan sistem kehidupan Dari mikroorganisme hingga hutan sequoia Dan dari manusia ke dinosaurus Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu bahwa T-Rex beratnya hanya lebih sedikit daripada Seorang gajah jantan Afrika Dan cacing bita dapat hidup 25 tahun? Bagian favorit saya dari bab ini adalah Diskusi smil tentang produksi makanan yang bermanfaat Bagi yayasan, kami bekerja di bidang pertanian Dan melakukan pekerjaan dengan baik Untuk menjelaskan jenis-jenis peningkatan produktivitas Yang mungkin terjadi Bab tiga, ia mendarat pada topik Yang ia tahu lebih baik daripada hanya Tentang orang lain Pengembangan dan difusi sumber energi baru Dari roda air tradisional ke reaktor nuklir Dia telah meliput banyak medan ini Dalam buku-buku sebelumnya Seperti energi dan peradaban yang mahir Tapi disini dia mengatur panggung Untuk bab selanjutnya Tentang perkembangan teknologi Yang dimungkinkan oleh konversi sumber daya Seperti air, angin, karbon, radiasi matahari Menjadi energi Ketika saya membaca bab empat Artefak seperti katedral, mobil, dan komputer Dan lima, masyarakat dan ekonomi Saya harus kagum dengan cara kerja pikiran SMIL Cara dia mensintesis informasi Dari banyak domain Yang berbeda sungguh menakjubkan Saya juga kagum Atas semua keajaiban yang dibangun Oleh peradaban modern Termasuk jaringan listrik, sistem air Transportasi udara, dan komputansi Buku ini memberi saya apresiasi baru Untuk beberapa orang pintar Yang harus mencoba membuat kesalahan Dan akhirnya berhasil Sasaran SMIL untuk BAP-BAP ini Adalah untuk menunjukkan Bahwa apapun domain yang Anda bicarakan Akhirnya Anda mencapai batas pertumbuhan Baja tulang punggung ekonomi modern Adalah contoh bagus Setelah bertahun-tahun melakukan inovasi Metalurgi dan mekanis Kami sama sekali tidak dapat membuatnya Jauh lebih murah Atau dengan energi yang jauh lebih sedikit Pada akhirnya analisisnya Menunjukkan bahwa apa yang kita coba lakukan Dalam hal mengubah ekonomi fisik kita Dan aliran energi yang dibangunnya Akan menjadi hal yang belum pernah terjadi Sebelumnya dalam sejarah kita Dalam BAP-6 SMIL terdengar kurang lebih Seperti seorang akademisi Daripada seorang aktivis Dia menyimpulkan bahwa Perlakukan biosfer hanya sebagai Kumpulan barang dan jasa Untuk dieksploitasi Atau digunakan sebagai tempat Pembuangan dengan impunitas Atau harus berubah secara radikal Bill Gates mengatakan Saya tidak setuju dengan semua analisanya Secara khusus Saya lebih optimis Daripada dia Tentang sejauh mana Teknologi energi terbarukan Saat ini dapat digunakan Dan Kecepatan Dimana para ilmuwan dan insinyur Akan mengembangkan sumber-sumber bersih yang baru Dalam pandangan saya SMIL meremehkan kemampuan kita Yang semakin cepat Untuk memodelkan dunia fisik Menggunakan teknologi digital yang Dilengkapi dengan kecerdasan buatan Misalnya Generasi mendatang dari energi bersih Akan dirancang dan diuji di komputer Bukan di atas kertas Sebelum kita mencobanya di dunia Sebuah proses yang Mempercepat inovasi dengan cara yang dramatis Tetapi saya selalu merasa bahwa Kekuatan SMIL yang luar biasa adalah Tidak memprediksi masa depan Itu mendokumentasikan masa lalu Ada nilai besar dalam hal itu Anda tidak dapat melihat Apa yang akan terjadi selanjutnya Jika Anda tidak memahami Apa yang datang sebelumnya Tidak ada yang melihat Gambaran besar dengan Cara yang selebar Pak Laks MIL Terima kasih telah menonton Itu adalah review dari Bill Gates Beberapa Previous book Atau previous works Dari penulis Mungkin saya bisa bacakan juga Dia pernah menulis Buku berjudul China Energy Terus kemudian yang kedua Energy in the developing world Energy analysis in agriculture Biomas energy The bad earth Carbon nitrogen sulfur Energy food environment Energy in China modernization General energetics China environmental crisis Global ekology Energy in the world history Cycles of life Energies Buku tentang energy Feeding the world How Feeding the world Enriching the earth The earth biosphere Energy at crossroads China past China future Creating the 20th century Transforming the 20th century Energy a beginner's guide Oil a beginner's guide Energy in nature and society Global catastrophes and trends Why America is not a new room Energy transition Energy meets And realities Prime movers of globalization Japan dietary transition And its impact Harvesting the biosphere Should we eat meat Power density Natural gas Still the iron age Energy transition Energy a beginner's guide Energy and civilization Energy and civilization A history Oil A beginner's guide Okay guys Itu buku-buku yang udah ditulis oleh Mr. Profesor Faslav Smil ya Canggih ya guys Jadi banyak buku-bukunya yang berat-berat gitu Yang kalau kalian mau ikutin pasti menarik gitu Karena dari buku yang growth yang udah saya baca itu juga Ternyata yang saya bayangkan bahwa Ternyata ada gitu orang yang mampu menulis Seperti ini gitu Seperti ini gitu Kayak Bagi saya ya Terutama saya Juga Termasuk awam ya Tentang hal ini Tapi saya mau Saya Menang baca aja gitu Saya Untuk jadi pengetahuan Kalau ternyata dunia ini bisa Ada orang yang Mendalami dan Mempelajari ya Tentang pertumbuhan dari Mikroorganism sampai ke menjadi megacities gitu Sampai ke kota-kota yang besar gitu Dan juga Saya akan bahas Isi dari buku ini Yang Halaman pertama itu ada Kata pengantar ya Kata pengantar Setelah itu Di bab satu Ada tentang Lintasan atau pola umum pertumbuhan Rentang waktu ya Yang kedua Di bab satu juga Ada tema tentang Angka kelayakan Kemudian ada tema Pertumbuhan linear dan Pertumbuhan eksponensial Pola pertumbuhan terbatas Kolektif hasil pertumbuhan Lalu bab keduanya Yaitu tentang alam Atau pertumbuhan Pertumbuhan makhluk hidup Yaitu ada Bab dua Ada tema Mikroorganisme dan virus Ada tema Pohon dan hutan Tanaman dan hutan Hewan Manusia Kemudian yang ketiga Ada Ada Bab energy Atau pertumbuhan primer Dan converter Sekunder Kemudian ada Tema memanfaatkan air dan angin Ada tema uap Boiler mesin dan turbin mesin Kemudian ada tema Pembakaran internal Ada tema reaktor nuklir Dan sel pivi Kemudian ada tema Lampu listrik Dan motor Kemudian bab empat Ada Temanya berjudul Artefak Atau pertumbuhan Benda buatan manusia Dan penampilannya Di dalamnya ada juga Tema tentang alat Dan mesin sederhana Struktur Infrastruktur Pengangkutan Dan elektronik Kemudian Bab lima Ada populasi Masyarakat ekonomi Atau pertumbuhan Paling kompleks Tentang populasi Tentang kota Tentang empires Atau kerajaan-kerajaan Tentang ekonomi Tentang peradaban Atau civilisation Kemudian Bab terakhir Bab enam Yaitu Apa yang terjadi Setelah pertumbuhan Peruntuh Dan kontinuitas Siklus hidup Organisme Retreat Artefak Dan proses Populasi dan masyarakat Ekonomi Unit peradaban Oke Jadi buku ini Daftar isinya Ada Nambab Total Dan di dalam Nambab itu Ada Banyak Tema-tema Di dalamnya Deskripsi produk Deskripsi produk Dari buku ini Buku ini Merupakan Investigasi Sistematis Pertumbuhan Di alam Dan masyarakat Dari organisme Kecil kecil ke Lintasan Kekaisaran Dan peradaban Buku ini Sangat produktif Karena Saya saja Yang sangat Sudah lama Berhenti membaca Kayak Ngerasa Ini orang Smart banget Gitu Karena Dia bisa Mengupas Atau Merangkum Berbagai Macam Pertumbuhan Yang dia dapat Tentunya Dari segala sumber Gitu Bahwa Pertumbuhan Itu telah Menjadi Sesuatu yang Tak terucap Dan eksplisit Dari Perjuangan Individu Dan kolektif Kita Artinya Segala sesuatu Itu Ternyata Memiliki Growth Atau Memiliki Pertumbuhan Dan Ini Mengatur Kehidupan Mikroorganisme Dan Galaksi Pertumbuhan Dimanifestasikan Dalam Peningkatan Tahunan Kerak Benua Peningkatan Produk Domestik Bruto Grafik Pertumbuhan Anak Penyebaran Sel Kanker Dan Lain Sebagainya Buku Ini Ternyata Hanya Kayak Mengupas Dengan Kurva Dengan Kurva Jadi Ada Gambar Kurva Gitu Kayak Contohnya Kurva Tentang Yang Seperti Tendik Saya Udah Sebutkan Ya Kayak Tentang Kerak Bumi Kemudian Ada Kurva Tentang Pertumbuhan Tinggi Badan Manusia Ada Kurva Tentang Berat Mobil Yang Zaman Dahulu Berapa Terus Setelah Sekian Tahun Menjadi Berapa Review Dari Saya Adalah Buku Ini Mungkin Membuat Anda Bosan Saat Membaca Terutama Untuk Kalian Yang Gak Suka Tentang Encyclopedia Ini Seperti Encyclopedia Gitu Kayak Encyclopedia Tentang Pertumbuhan Gitu Karena Buku Ini Banyak Berisi Chart Grafik Kurva Baik 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 Liniar Eksponensial Gitu Jadi Mungkin Bagi Banyak Orang Yang Gak Senang Membaca Mungkin Akan Merasakan Kejenuhan Keposanan Mungkin Gak Akan Bisa Menyelesaikannya Gitu Tapi Saya Sendiri Belajar Dari Bilgis Dan Saya Orangnya Juga Apa Yang Sudah Saya Saya Sudah Mau Tekuni Itu Saya Jarang Berhenti Gitu Jadi Kalau Saya Mau Membaca Buku Ini Saya Sudah Beli Bukunya Pasti Otomatis Saya Harus Baca Dan Pasti Kita Dapat Sesuatu Dari Pelajaran Atau Pengetahuan Yang Baru Dari Buku Yang Kita Selesaikan Gitu Oke Teman Teman Itu Aja Yang Jadi Review Dari Saya Kalau Kalian Masih Penasaran Kalian Bisa Beli Bukunya Bisa Baca Sendiri Tapi Sementara Kayaknya Bahasa Inggris Buku Import Dan Juga Buku Itu Bisa Kalian Beli Online Gitu Lewat Google Atau Lewat Marketplace Buku Lainnya Kalau Kalian Berminat Buku Ini Sungguh Menarik Terutama Di Saat Sekarang Kalian Belajar Tentang Konspirasi Adanya Virus Corona Dan Lain Sebagainya Nah Bagaimana Pemikiran Seorang Bill Gates Itu Kenapa Bisa Dituduh Menjadi Seseorang Seseorang Yang Bertanggung Jawab Atas Munculnya Virus Corona Ini Padahal Dari Zaman Dahulu Kala Itu Sebenarnya Virus Dan Penyakit Itu Sudah Ada Dan Memang Bisa Dipelajari Gitu Kemunculannya Jadi Sebenarnya Kita Bagusnya Belajar Daripada Menjudge Orang Seorang Bill Gates Itu Sudah Salah Gitu Karena Itu Tidak Ada Buktinya Jadi Kalian Mendingan Baca Buku Dan Juga Tau Kenapa Dunia Ini Seperti Ini Kenapa Ternyata Sejarah Saya Suka Baca Buku Tentang Sejarah Kenapa Sebuah Negara Kayak Amerika Dulu Kemunculannya Dari Mana Kemudian Eropa Itu Yang Kita Bisa Pelajari Dan Sangat Menarik Tentunya Saya Udah Cantumkan E-mail Dan Juga Instagram Saya Di Channel Youtube Saya Kalau Kalian Mau Menghubungi Saya Atau Kita Bisa Jadi Teman Lebih Lanjut Kalian Bisa Tinggal App Instagram Saya Aja Disitu Kalian Bisa kirim Message Ya Oke Thank you Terima kasih Banyak Saya Cuman Sharing Ini Hanya Untuk Kayak Brandstorming Untuk Kita Kita Sama Sama Belajar Tidak Hanya Melihat Dari Satu Sisi Saja Melainkan Dari Banyak Sisi Melihat Dunia Ini Dari Banyak Sisi Oke Teman Terima Kasih Have Nice Day Thank you Selah Tidak 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 Tak Tidak